Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel guys, halo guys Ini based on request kalian guys, gue harus nge-react day 6 yang judulnya You, Unreleased Song Nah ini gue gak ngerti, ini ada sub intunya by the way guys, gue udah nyalain kayaknya Oke guys, tadi kalau kalian yang suka sama lagu-lagunya day 6 dan gak ngerti itu kenapa bisa begitu bagus guys Itu gue udah bongkar lagu, kalian bisa scroll-scroll gue udah bikin playlist by the way Semuanya tuh dari apa yang gue react EXO lah, Day6 lah, NCT dan semuanya gue udah bikin playlist Jadi kalian gak bingung dan kalian gak request berulang-ulang kali Kasian juga kan kalian capek ngetik, jadi gue bikin gitu biar kalian gak kelewatan lah guys ya Oke guys, sebelum gue nge-react day 6 You, Unreleased Song, gue intro dulu guys, cepok! Oke guys, ini Day6 yang You, gue akan react guys, kita perhatiin lagi detail-detailnya guys ya Karena kita sama-sama belajar disini guys, gue juga baru kenal K-pop, baru kayaknya belum ada setahun deh guys Gue baru denger dari masing-masing lagunya guys ya, jadi gue masih belajar banget guys untuk mengetahui itu progression chord-nya Chord apa yang dipakai, cara nyanyinya mungkin dari vokalisnya, instrumen apa yang dipakai Dan semuanya guys, kita perhatiin sekarang guys, oke Day6, You, based on request kalian, cepok! Oke, sound drumnya rada beda nih ya Demi di floor Uh, toh menak banget, bung bung, oh nice Oke, beat-beat rada, ini gak umum lagi guys ya Weee, solo-solo masing-masing guys, tunggu ya Abis ini yang K, oke Itu siapa yang ngomong tuh, bass Oke, dia rada main-main chord ya Gue suka sama soundnya sih guys, precision-nya dia ini jujurnya Emang daman semua para bass sih, sebenern gak? Precision, bass Asik, nah tuh guys Kalian bisa perhatiin gak guys? Kalo cuma drum doang, ya kan? Kalo misalkan dia main terlalu banyak bar, akan ke bawah sini Ditambahin suara bass, akan ada dalamnya dan cuma low-way guys ya Masuk piano, dia mulai masuk ke middle frequency Jadi makin lengkap lagunya Ini satu-satu sebenernya penjelasannya buat kalian-kalian yang Kok gue suka lagunya tapi gue gak ngerti cara ini? Nah ini guys, inilah fungsi player-player ini guys Untuk memasuk itu Notasi-notasi yang mereka masukin guys ya Oke lanjut guys Jadi semuanya jadi berwarna gitu loh Nice Mainnya tuh rapi banget ya No mistake ya guys Oke, siapa nih? Bapak Sungjin Oke, Bapak Sungjin Soundnya asik ya guys ya Metallic gitu loh, tau gak? Martin ya Oke, strumming Tuh main segitu sebenernya lo main pegel tuh guys Sebenernya Lagu-lagu dia juga Day 6 tuh cenderung banyak referensi dari British guys Kayak wey, sis gue denger Blur Terus banyak-banyak ya Duren-Duren Terus banyak Beatles Jadi referensi mereka lebih karena British guys Lanjut Coldplay Asik CG yang lebih melodi sih Sudahlah Sudahlah Lombat frustasi Wah lagu Stress Waduh Ah itu The Sun-The Sunnya Wonpilling Yang waktu itu sempat gue bahas tuh guys Dia punya ceriaan Kayak gitu tuh guys Alhamdulillah guys Gitu lang dikit Tuh Ah itunya itu guys Ah segit aja barangnya Ah Ah yang kayak ini main Rada nge-chord guys ya Karena kayaknya Eh gitar rada gak sih Oh cuman piano ya Bass rada nge-chord guys Dia sebenernya main di frekuensi yang sama tuh Piano sama bass Wow Harmonia Apa-apa Wah bassnya sedikit-sedikit ini ya Main-main banyak juga Rada bandel Disini Kamu ya Wow Oke lirik Asik Dan setiap lagunya tuh Ada sesuatu yang baru guys ya Jadi gue rada surprise aja Kayak ini kan Ada nanti yang Di harmony gitu Itu gue jujur aja rada Gak nyangka sih Asik Nah Ini juga salah satu faktor pendukung guys Misalkan vokal udah langsung Gak ada lirik lagi Itu gitar tuh masuk sih Ini sebenernya canggih juga sih Siapa sih J guys ya Masukin Jadi musik yang nge-flat guys Itu membuat dinamika lagu Lebih Lebih exciting guys Jadi semua ada notasinya guys Biasanya kan suka ada feeling-feeling string gitu kan guys Oh suaranya Respy guys ya Oke Beatnya asik dia Nah ini Yang ke kan Man itunya cuma 1 note per bar Satu note condom Disustain sama dia Sedangkan drumnya lebih sibuk Jadi Biar ini nggak terlalu mengganggu sebenernya guys Itu fungsinya sebenernya guys Kalo musiknya bakal lebih berisik Kalo udah ngambil Bayangin ya Dam 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 Ya nggak Terlalu banyak unsur 1.8 1.16 Oke ini nge-chord Ini ketika drum Ambil 1.4 4 guys ya, dub, 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 1 per 8 sorry, basisnya baru mulai kan, lebih sibuk guys ya, bener nggak, ini saling melengkapi ini guys lagu guys nice sih, oke, kemana nih, wuuh, lebar kan jadi guys, lihat dong, drumnya kalau kalian perhatikan nggak terus sibuk, basisnya baru kan, kalau misalkan mereka saling begitu, berantakan lagu guys, jadi saling sabar guys, itu fungsinya kerja tim, keren sih ini, wuuh, papa, oke piano ya, ngeritem sekarang, keren sih kalau misalkan kalau mau bongkar lagu mereka guys, asik, sorry guys, gue nggak terlalu perhatikan liriknya guys ya, mungkin habis ini gue akan perhatikan, oke, boleh fill-fill di floor Tom ya, wuuh, nice stabil manis, si one fill guys, perhatikan nih guys, pianonya, ngeritemnya wuduh Tom enak banget sih, wuuh, refnya ngangkat banget ya, refnya ngangkat banget guys, kalian juga ngasih informasi kan soalnya kalau mereka, apa mereka mau ngisi partnya katanya suede ya guys ya, atau nggak mau pimpin pagamreng gitu guys ya, dan mereka pas-pas aja ngebawainnya dengan soalnya mereka ya, akhirnya lagu ini terkesan lebih menarik aja guys, menurut gue guys, kalau partnya udah pasti kayaknya yang ke terus ya, ini pasti papa nih, wuuh, gila, vibe enak banget, nice banget ya, oh, nice dia, karismanya tuh ada di panggung guys ya nih, papa ini ah, disini partnya seru nih lihat tuh guys yuk, gitarnya masuk keren, ngelengkapin banget seru sih jadi nggak ada yang saling tabrakan gitu uh, ambil lo weh eh, abis gila lagu, abis guys ya, gue pause dulu dia kemarin dari, kemarin gue nonton IH, terus apalagi sih, I Steal ya lagunya diinin terus guys ya, digantungin guys ya, lagunya tuh kayak bisa, satu kali lagi kek, at least oke guys, sekian dulu rekaian gue, day 6 you guys, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys gue tunggu rekaian-rekaian lagi di bawah ya guys ya, yang banyak, spam aja guys, thank you for watching, bye bye, ploki sub indo by broth3rmax